Intro You and I On the road to nowhere Intro Hi guys and welcome back Sok subscribe dulu Kalo belum subscribe Hari ini kita ngomongin Bali Apa kabar Bali Kalo berita terkini My restaurant favorit Sudah K.O Bangkrut guys Saurkraut sekarang Extinct No more sauerkraut Padahal sauerkraut penting loh Kadang-kadang It's kind of a bule It's kind of like orang Indonesia yang pergi ke Afrika cari bakso Pasti senang sekali Tapi orang lain tidak peduli Itu sauerkraut Jadi kemarin itu Aku nonton video Dan banyak yang nonton video ini It's like dokumenter gitu Bahasa Inggris So marketnya mungkin orang Australia I don't know Mungkin mau nonton nanti So I'm just gonna give you a little tuplikan I just wanna komentar sedikit Tentang bagian ini My parents doesn't want me to Seaweed Farm Because this is very hot Very very hot We have nothing choice So we have to back to the natural Nah gua gak tau Ada apa di otak orang asing lain Kalo liat ini Tapi di otak saya I'm thinking Holy shit keren So okay Pendapatannya turun When Wayan worked at a high resort He earned 800 Australian dollars a month Now seaweed farming brings in less than 300 Nah buat kita-kita yang otak Jakarta This not good But think about it Think about it guys Kalo kita di Amerika Dan kita uangnya kurang Do you know what happens? Camping in the concrete jungle Kurang duit sedikit Dan oh my god Jatuhnya jauh banget We still survive here Yeah because of the seaweed But in Bali The worst case scenario Is fishing in paradise Ah I don't have any money man Ah turis pada pulang Gotta do it Ah yaudah I'll just go grab seaweed From the ocean in paradise Isn't this the most fantastic thing? Kayaknya orang lupa Di kota And also di barat Bahwa Like Makanan Tidak tumbuh Di pohon duit Makanan itu tumbuh Di Pohon biasa Duit itu buat apa sih sebenernya Duit itu Yang paling penting Buat Shelter Like buat I don't know buat rumah Atau buat Saum And Buat makanan Jadi Kalau Kita Udah Punya Rumah Dan aku pikir Kebanyakan orang Bali Keluarganya punya rumah Bukan Orang yang suka Utang-utang mulu Mereka punya rumah Punya makanan Ya tentu Semua orang bisa menggunakan duit Setiap orang kalau dikasih duit tambahan Bisa dipakailah Tapi Mungkin Jika kalian punya makanan Dan teman Oh my God Itu plan Retirement lu Lihat Kaya tau Oh my God Orang Bali tuh Kaya Budaya di Bali Super keren Ini adalah bagian dari dokumenter Dan ini orang yang punya usaha Usahanya Down Tapi Dia bagi-bagi Sesuatu lah Di jalan Aku punya tempat Tapi aku kehilangan Semuanya Tapi aku senang Aku senang untuk memberi semua makanan Aku senang Aku senang Dan aku berharap Semoga akan menjadi lebih baik Ya? Semoga akan menjadi lebih baik Lihat Bagaimana Bagaimana mereka Bagaimana mereka Bagaimana mereka Karena itu bukan akhir dunia Saya pikir Di otak banyak orang Ada Mereka ada koneksi Di antara Kampung Dan Kampung Dan Kemiskinan Dan mereka berkoneksi Kampung Dia cuma Orang Kampung Wah Dia cuma Ini Tapi sebenarnya Mereka sangat Untung Sangat pintar Karena mereka memiliki makanan Mereka memiliki Mereka memiliki Mereka memiliki Kampung Saya tidak bisa bilang sama Untuk orang Di Jakarta Anda perlu memiliki Kampung Dan Aku pikir Aku belajar dari ini Nanti di Kanada Aku mau belajar Dari tantaku Untuk ini Gardening Gardening makanannya Dia tidak punya Farm Tapi dia punya garden Di rumahnya Besar Dari kakek saya Jadi turun menurun Gardennya Dan Walaupun dia bukan orang Miskin Tapi Dia Nanam Sayur sendiri Dan sebenarnya Kalau ada Kasus Apokolips lagi Dan Ada yang lain Mereka Itu sebenarnya Kalau Bisa Setidaknya Makan sendiri Itu Sangat kuat Jadi Kalau Kita lihat Orang Seperti ini Yang Mungkin dikeluarin Dari kantor Mereka memiliki rumah mereka Mereka memiliki Makan Mereka memiliki Mereka memiliki Mereka memiliki Jadi Mungkin Ada Orang Yang nonton itu Mereka memiliki Oh Orang Kena musibah Mereka tetap Positif Tetap Senyum Walaupun Kasihan banget Dan saya pikir Kasihan Kasihan Mereka Mereka memiliki Pertamaian Yang terbaik Dan Seaweed Itu di Bali Ada Seaweed Salad Enak Sehat juga Seger Jadi Ketika saya melihat itu Saya tidak tahu Di otaku Aku tidak ada Kasian Aku Ada Dan bukan iri Karena mungkin iri Negatif Tapi Terinspirasi Harus Punya Survival Skills Segitu Supaya Tidak Jatuh Dan Yang lain Yang saya sangat suka Dalam Bali Itu Saya rasa aman Di bawah Pemerintah Balinese Memang di Indonesia Ada pemerintah Indonesia Jadi di sini juga ada pemerintah Indonesia Tapi Kadang-kadang Pemerintah Indonesia Mereka merasa Apa yang kamu lakukan Dan Saya tidak merasakan Itu lagi Karena Kedua Balinese Saya rasa Mereka melindungi kami Ini seperti Bukan hal yang lain Dan Anda tahu Di sini tidak ada Pak RT Tidak ada Pak RT Tidak ada Pak RW Di sini ada Banjar Dan Banjar Sangat keren Banget Kan ada urusan Kadang-kadang Kalau di Jawa ada Oh harus Tentangan Pak RT dulu And then Pak RT mau mancing Jadi Mendingan kamu tunggu di situ Jam 6 pagi Setelah dia Ya pokoknya gitu dah Like ribet Tapi di sini Enggak Like we never had a problem With the Banjar They're super efisien And Easy Like burokrasi Dari 10 Jadi satu It's so cool I love the Banjar They're awesome So yeah I like the Balinese local government And their branding Is pretty good too Tapi itu sebabnya Aku gak terlalu banyak Bicara tentang Bali Takut salah ngomong Dan aku Merusak brandingnya But I trust their Their strategies So yeah I like that documentary And I think The Balinese Community They're absolutely Survivors And Thrivers And I'm jealous I also want A seaweed farm Ekonomi Bali 80% turism And then Covid-19 And then Turism Go to nothing Yeah Eh We'll just go Grab some seaweed From the Beautiful ocean From the crystal clear water How's that? Ya mereka juga ngomongin tentang sampah sih Katanya turis itu Sampahnya 3,5 kali lipat Sampah Orang biasa Ya mungkin karena Kita ngopi Pakai gelas Mereka ngopi pakai plastik Nggak tahu kenapa Pokoknya Turis itu Boros ini Boros Plastik Tapi ya I don't know I don't know the solution I did like the documentary Silahkan Nonton sendiri And Kamu Simpan uang Kamu beli tanah di kampung Kampung mana kek? Gitu Yang penting ada kelapa Ada kangkung And That's your retirement plan guys In case of worst case scenario Yang berikutnya Okay Bye I'm going back to Canada I'm gonna plant some potatoes North Seatuk Minimum No To Situ Terima kasih.